Tapi saya juga banyak beban disini ya, banyak bebannya ketika pemberitaan ini muncul, saya harus... Sulebra belakang kronologi masalah rumah tangga dengan sang istri Natalie Holzer. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Kisru rumah tangga Sule dengan Natalie Holzer hingga saat ini masih menjadi sorotan publik. Sule dengan santai pun memberikan penjelasannya terkait rumah tangganya itu. Ditemui di kawasan Mampang, Sule menceritakan awal-awal hubungan rumah tangganya dengan Natalie Holzer menjadi renggang. Masalah utama dari kisru ini tak dijelaskan secara gamlang oleh ayah Rizky Pebian tersebut. Namun, ia mengaku sudah saling duduk bersama dengan Natalie untuk membicarakan hal itu. Saat itu Sule tak dapat menahan Natalie untuk meninggalkan rumah. Sule menganggap sikap Natalie saat itu hanya sedang terbawa emosi. Kronologi dari awal, ketika kejadian pertama ada sesuatu hal, itu saya sudah mengajak dia untuk duduk bareng ketika dia pamit dari rumah. Ujar Sule kepada media. Mungkin karena dia masih muda, dia emosi. Akhirnya, dia dengan sendirinya pergi, terus terjadilah pemberitaan yang begitu hebat. Disebut Sule, selama ini ia memang terlihat diam dalam menanggapi hal itu. Namun, Sule menegaskan ia perlu waktu untuk menjelaskan hal ini pada anak-anak dan keluarganya. Lebih lanjut, Sule mengaku tak sedang tinggal diam dengan hubungannya dan Natalie. Ia merasa tenah banyak beban sehingga tak dapat memberikan jawabannya ke media. Artinya, disini juga, saya diam itu bukan berarti gak mau wawancara, minta maaf kepada semuanya. Tapi, saya juga banyak beban disini, ungkap Sule. Ketika pemberitaan ini muncul, saya harus mengklarifikasi dan memberitahu kepada keluarga saya. Anak-anak saya juga nonton. Terus saudara saya, teman-teman, saya mencoba untuk meredam hal itu. Tambah Sule lagi. Sule meregaskan, dirinya dan Natalie sudah berkomunikasi untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun, ia merasa bingung jika terus mendapat pertanyaan dari media. Sule mengaku hingga saat ini tengah meredam permasalahannya agar tak kian membesar. Ia merasa berat untuk memberikan komentarnya. Meski terlihat diam saja, Sule mengaku selalu berikhtiar agar masalahnya dengan Natalie cepat terselesaikan. Terlepas itu, saya masih komunikasi sama istri. Saya mencoba untuk jangan sampai ini semakin membesar. Supaya, saya juga bisa meredam semua. Saya sangat berat untuk berkomentar dulu. Diamnya saya itu bukan tidak ikhtiar. Saya tetap usah dan beban saya saat ini yaitu. Meredam keluarga, anak-anak, itu intinya. Papar Sule lagi. Selain membahas keseru rumah tenggaknya, Sule juga turut menanggapi kabar terkait kehamilan Natalie. Istri yang dinikahi pada Oktober 2020 ini disebut sudah memberitahu kabar kehamilannya itu. Masalah kehamilan, dia sudah kasih tahu sama saya dan kami masih komunikasi. Doakan yang terbaik, lancar, sampai masalah ini selesai. Tutup Sule mengklarifikasi ke media. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan bisa ambil hikmahnya. Ikuti terus kisah nyata selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!